Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudi Perot Oke untuk kali ini kita sudah ada satu unit mobil Honda Jazz ini ya nih Honda Jazz lama ini ini Honda Jazz IDSI Honda Jazz lama ini ya Nah di sini nanti kita akan melakukan pembersihan ya atau perawatan untuk sensor pengapian atau sensor CKP begitu ya Nah ini untuk sensor CKP nih ya untuk Honda Jazz lama atau Honda Jazz IDSI atau yang dulu ya pokoknya Jazz lama ini ada di sebelah sini ya di belakang blok puli ya puli krengsap depan tapi ada di sebelah belakang ini ya Nah jadi untuk sensornya ini ya ini letaknya di sini oke jadi ini ya untuk sensornya dan di sini nanti kita akan melakukan pembersihan jadi untuk sensor CKP nih ya ini juga perlu perawatan seperti pada sensor-sensor yang lain ya jadi di sini nanti kita akan melakukan pembersihan sensor CKP ya atau krengsap position sensor jadi untuk mendeteksi ya jadi untuk mendeteksi pengapian ini ya oke nah di sini ya di sini untuk ini apa tuh pelepasannya pelepasan sensor ini ya untuk pembersihannya ini di atas puli ya puli krengsap depan nah di sini ini ada baut 10 ya ini kita buka dulu untuk baut 10 nya jadi untuk melepas sensor CKP ini kita buka terlebih dahulu untuk baut 10 ya nah ini untuk bautnya sudah terlepas dan ini tinggal kita kita putar-putar dikit ya kita putar-putar sambil kita tarik untuk sensor CKP nya ini oke jadi untuk sensor CKP milik Honda Jazz Honda Jazz selama ini ya nah ini tempatnya di sini ya nah ini nanti kita akan melakukan pembersihan pembersihan atau perawatan ini nah ini biasanya untuk masalah mobil itu susah hidup begitu ya untuk mobil susah hidup kita bisa cek terlebih dahulu nah untuk sensor CKP nya ini karena untuk penyebabnya itu banyak jadi ini adalah salah satu penyebab ya penyebab untuk start awal itu kadang-kadang itu enggak langsung hidup jadi rada sedikit telat begitu ya jadi di sini kita cukup untuk melakukan pembersihan terlebih dahulu ya untuk cara yang lebih mudah kita bisa lakukan pembersihan untuk sensor CKP nya ini nah ini untuk apabila susah ya untuk pelepasannya nah di sini kita bisa menggunakan obeng kita congkel dikit tapi pelan-pelan ini ya untuk pelepasan sensor CKP nya nah ini untuk sensornya sudah bisa terlepas ya jadi untuk kondisinya seperti ini oke jadi ini untuk kondisi sensor CKP oke nah di sini rada sedikit kotor ya nah ini juga perlu kita ini ya bersihkan untuk sensor CKP nya ini oke ya ini untuk sensornya bisa kita bersihkan oke nah di sini kita bisa menggunakan cleaner atau lap ya jadi supaya untuk sensor CKP nya ini untuk sensor CKP nya ini oke jadi untuk itu kita lakukan pembersihan ini ya untuk pembersihan sensor CKP nah jadi untuk sensornya seperti ini ini untuk Honda Jazz ya untuk Honda Jazz lama oke jadi untuk bentuknya seperti ini dan ini kita lakukan pembersihan ya kita bisa menggunakan cleaner atau pembersihan dan kita juga bisa melakukan lap pakai lap yang bersih ini yang penting untuk bagian ujungnya ini ya ini bisa bersih ya begitu oke dan ini setelah kita bersihkan nanti akan kita pasangkan lagi ya ke unitnya atau ke tempatnya ini oke jadi untuk ini ya untuk pembersihan sensor CKP oke CKP ini untuk mobil Honda Jazz Honda Jazz lama ini ya jadi ini tidak terlalu sulit ya untuk kita melakukan pembersihan ini tidak terlalu sulit tinggal kita lepas untuk baut 10 nya yang mengikat sensor dan blok mesinnya ini setelah itu tinggal kita tarik aja untuk sensornya nah setelah itu tinggal kita lakukan untuk pembersihan ini oke jadi ini untuk pembersihan nya sudah lumayan ya lumayan bersih ini nah ini ini pastikan untuk bagian ujung-ujungnya ini ini tidak tertutup oleh kotoran ya ini kalau tertutup oleh kotoran nah disitu sinyal rotor ya sinyal rotor yang di kranksat itu kadang-kadang error terbacanya begitu jadi untuk start awal itu rada sedikit susah nah ini ya ini setelah bersih jadi setelah bersih dan kita lakukan pemasangan lagi nih ya oke jadi seperti ini ya untuk kondisinya setelah kita bersihkan dan setelah itu tinggal kita masukkan lagi nih ya nah ini untuk lubangnya seperti ini lubang untuk sensor CKP ini oke jadi untuk tempatnya ini disini ya di belakang puli kranksat nah setelah itu tinggal kita baut lagi ya untuk baut 10 nya oke jadi untuk pembersihan sensor CKP ini kita bisa lakukan sendiri ya jadi tempatnya ini juga tidak terlalu sempit atau tidak terlalu sulit ya untuk menjangkau sensor CKP ini nah ini lebih bagusnya ya lebih bagusnya atau lebih rutin kita bersihkan itu lebih bagus oke ini ya ini untuk dalamannya ini kita lap-lap dikit supaya lebih bersih oke jadi untuk pembersihan atau perawatan sensor CKP ini ya ini untuk semua mobil ya yang injeksi ini pasti ada sensor CKP dan ini letaknya juga tidak jauh dari puli kranksat ya jadi kita juga mudah untuk menjangkau nya jadi begitu ya untuk prosesnya nah ini kita baut lagi kita pasangin lagi untuk baut dan soket sensornya ini oke jadi begitulah ya untuk video kali ini mengenai mengenai pembersihan sensor CKP milik Honda Jazz selama ini oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua dapat memberikan informasi bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih!'